Ya, Pemirsa Gadis dibawa umur korban prostitusi online diperkosa saat dititipkan di rumah aman di Kabupaten Pasar, Kalimantan Tibur. Ironisnya, pelaku merupakan pengurus rumah aman tersebut. Kita tanyakan langsung pada Dodi Ismano, Ketua Yayasan Pasar Peduli. Selamat sore, Pak Dodi. Selamat sore. Pak Dodi, sebagai Ketua Yayasan, Anda tentu kenal dengan pelaku? Saya mengenal pelaku, baru setelah dia menjaga di rumah tinggal ini. Sudah berapa lama pelaku aktif di rumah tinggal tersebut, di rumah aman? Pelaku sebetulnya bukan bagian dari pengurus atau relawan gayasan Pasar Peduli Sama. Lalu sebagai apa, Pak Dodi? Bisa Anda jelaskan? Kebetulan, pelaku RCS itu di organisasi perkomenda PMP3A Usuk Bulau. Dan kebetulan saya sebagai koordinator, dan dia dari awal mengawal kasus ini, sehingga sampai dititipkan di rumah tiga pasien milik Yayasan Pasar Peduli Sama ini. Tugasnya apa dalam mengawal kasus ini? Kasus pelecehan seksual, namun melakukan pelecehan seksual. Tugasnya apa sebenarnya, Pak Dodi? Kebetulan, setangka ini dari awal memang mengawal kasus ini. Dan kami, pengurus Yayasan, sebagai pemilik rumah tiga pasien, tidak memiliki sekuriti, dan itu kami sampaikan pada pihak Polis Pasir dan Linus berkait tentang itu. Oke, lalu tanggung jawab yang diambil oleh Yayasan ini seperti apa? Karena meminta perlindungan, namun justru perlindungan tersebut jangankan dilindungi, malah kembali dilecehkan, Pak Dodi. Ya, kebetulan untuk awalnya, pada awalnya kami menerima korban, lima korban prostitusi online ini atas dasar kemanusiaan. Dan memang di Kabupaten Pasir itu tidak memiliki rumah tinggal untuk penghidungan anak. Sehingga mereka dititipkan di rumah tinggal kami. Sebenarnya orang-orang yang terlibat di dalam rumah aman ini, apakah track recordnya ditelusuri dulu? Seperti saya katakan tadi, bahwa setangka ini berada di rumah tinggal ini karena dalam organisasi Forkonda PMP 3A Pusuk Bulau. Begitu. Ya, organisasi ini terlibat di dalam rumah aman ini, apakah tidak ditanyakan dulu latar belakangnya seperti apa? Sehingga bisa diantisipasi, membahayakan tidak? Karena ini adalah rumah aman. Ya, kami sebagai pengurus, kami berpikir positif terhadap pesangka awalnya. Dan memang korban diiming-imingi untuk dinikahi. Dan seempat rekan korban ini diancam. Oke, berpikir positif berarti ini maksud Anda kecolongan dengan adanya pelaku terlibat di dalam rumah aman tersebut? Ya, betul. Apa yang dilakukan selanjutnya agar kejadian ini tidak kembali terulang, tidak menerima sembarangan orang yang kemudian melakukan pelecehan seksual di dalam rumah tersebut? Ya, jelas. Ini pelajaran buat kami. Dan dengan kejadian ini semoga ada sikmahnya bagi kami, pengurus. Dan kami tegaskan lagi bahwa pesangka RCS ini bukan pengurus atau relawan dari Yayasan 4.000. Organisasi ini, organisasi tempat pelaku bernaung, apakah masih terlibat sampai saat ini di rumah aman, Pak Dodi? Dan kemarin kami rapat di pengurus Forkomenda PMP 3A Usuk Bolo tersangka untuk kematra dikeluarkan. Organisasinya tapi masih terlibat? Iya, masih. Oke, baik. Semoga menjadi pelajaran yang berharga untuk semua pihak. Terima kasih Pak Dodi Ismana untuk waktunya Ketua Yayasan Pasir Peduli. Sesama.